di video kami kali ini berbeda dari video kami yang sebelum-sebelumnya karena kenapa guys karena saya baru selesai kena komplain oleh pemilik mobil alphard ini nah di komplainnya apa nah kalau teman-teman yang melihat video kami yang belum lama lah saya posting sekitar kurang lebih 2 minggu lah 2 minggu ya mobil ini yang baru selesai kita upgrade dan setelah 2 minggu pemakaian kita kena komplain oleh pemiliknya karena kenapa guys karena kurang galak kalau tidak dipasangin body kit nah jadi di komplainnya seperti itu nah basically mobil ini yang dimana ini tahun 2018 dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut baiknya teman-teman melihat mobil ini sebelum jadi seperti ini seperti apa ya dan nanti teman-teman bisa lihat juga dari progres pengerjaan pemasangan body kitnya dan saya akan menjelaskan lebih detail dan jangan di skip dulu dan saksikan untuk video berikut ini selamat menikmati 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 jadi guys mobil ini ya memang sudah kita melakukan pengupgradean ya versi tahun 2021 ataupun versi yang SC yang Jepang punya dan memang sebelumnya itu kita selalu menawarkan kepada si pemiliknya bahwa yuk pasang body kit kalau misalkan memang suka dengan lebih sporty lagi karena lebih galak lagi nah tetapi mungkin si pemiliknya pengen saya pengen lihat hasilnya dulu jadinya seperti apa kira-kira bagusnya seperti apa oke dan itu is oke ya karena kalau untuk melakukan pengupgradean basically tahun 2017 2018 ya ataupun 2015 yang dimana kalau teman-teman melakukan pengupgradean nah body kit ini memang tidak paketan untuk upgradean dan yang hanya paketan biasanya lampu depan bumper bumper belakang dan juga di bagian stop lamp hingga di bagian garnish chrome nah itu adalah menikmati paketan upgradean yang menjadikan mobil ini versi yang fast lift kalau mengenai tentang masalah body kit ya itu body kit kembali lagi selera kalian yang dimana kalau teman-teman suka dengan ornamen kruman seperti ini lebih banyak yang pasti akan lebih tambah mewah monggo silakan untuk melakukan pemasangan body kit seperti ini tetapi ada juga yang bilang terlalu rame karena terlalu kebanyakan krum-kruman saya tidak suka saya sukanya polos itu pun juga is oke karena kembali lagi mobil yang pertama kali dilihat ini adalah eksterior dan kenyaman kalian lah yang berkendara lebih pedenya seperti apa yang pasti di kita yang memberikan solusi baiknya seperti apa hasilnya seperti apa oke ya intinya sudah tahu ya mobil ini back silly tahun 2018 tadi sudah lihat dari beforenya terus selesai kita melakukan upgradean dan juga kita melakukan pemasangan body kit seperti ini sebenarnya kasus seperti ini sih gak cuma satu mobil ini ya kita sering tuh mengalami dalam pemasangan body kit yang dia sudah upgrade eh di lirik-lirik terus dia lihat di channel kita di beberapa video loh kok dilihat-lihat bagus juga dipasangin body kit nah akhirnya mereka tertarik melakukan pemasangan body kit seperti ini body kit keluaran modelista memang lebih mewah dan sporty dan hasilnya seperti ini yang saya suka adalah dia memiliki susunan list krum untuk bagian kiri dan juga kanan dan di bagian bawahnya ini dia melintang sampai ke ujung jadi dari ujung sini ya sebelah kiri sampai ke ujung sebelah kanan itu melintang dan semua pemasangan plug and play tidak ada melakukan pusakan bodinya sama sekali jadi cukup rapi dan juga yang pasti hasil di kita sangatlah presisi kalau kita lihat di bagian samping nah ini di video pertama kali kita bikin ini ini juga pernah kita bilang bahwa PRnya tinggal di bagian velg nah di bagian samping sama ya ada ornamen krum-krumannya dari ujung ke ujung nah modelista memang mendesain sangat kemewahannya di bagian body kit ada krum-kruman seperti ini karena dia supaya nyatu nih dengan bagian atas krum-krumannya dan di bagian samping ini juga cakep dan memang yang saya suka ini adalah body kit model-model modelista ini kalau untuk kelas mobil Alphard ini agak ramping jadi lebih minimalis lah yang pasti di bawah jalan akan lebih kelihatan mewah itu udah pasti ya kalau untuk ngomong-ngomong tentang body kit kita lanjut di bagian belakang saya tidak membahas tentang upgrade-upgrade lagi jadi saya hanya membahas tentang yang baru selesai kita melakukan pemasangan body kit untuk mobil Alphard ini nah untuk di bagian belakang ini ini menggunakan versi yang bumper SC ya karena memang kita upgrade dengan versi yang SC ataupun yang Jepang dan memang model memper belakang SC ini teman-teman harus melakukan pemasangan body kit yang ada kenal potnya seperti ini ataupun muffler karena memang ini sudah didesain patent oleh modelista dan jadinya seperti ini yang dimana ya lebih garang lah pokoknya untuk versi yang seperti ini dan yang saya suka itu dengan modelista ini khususnya di bagian belakang ini dia mendesain di bagian setiap lekukannya itu baik sebelah sana di tengah bahkan sampai ke model desain kenang pot ini itu tikus lekukan-lekukannya itu benar-benar kelihatan aerodinamisnya profesionalnya cakep artinya apa jadi setiap lekukan itu dia seperti ngelandai jadi tidak terlalu kaku nah biasa kalau misalkan pemain-pemain custom ya khususnya untuk body kit hal-hal seperti ini mengerti karena dia akan lebih tahu tentang hal-hal mana aja yang bagus dan juga yang kaku karena memang kita zaman dulu tuh tahun 2011 2012-an dulu tuh memang kita basicnya main-main custom cuma sekarang kita udah gak main custom lagi kita udah gak fokus di custom jadi kita lebih fokus ke pengupgrade-an dan inilah hasil dari pemasangan bengkel dari Bian Body Kit cakep luar biasa dan teman-teman yang ingin lakukan pengupgrade-an untuk mobil Alphard ini nah ini menjadikan referensi kalian ataupun yang teman-teman yang ingin mencari nih mobil Alphard ya saya mencari mobil Alphard pengen yang terbaru tetapi mungkin over budget nah solusinya apa nah kebanyakan mencari dengan versi mobil yang 2N ataupun second yang generasi tahun 2015 sampai tahun 2017 lah 2 generasi tahun tersebut bisa kita upgrade menjadi versi seperti ini dan semua pemasangannya plug and play tentunya di bengkel kelebihan body kit memberikan garansi khususnya untuk kelistrikan spare part yang diganti dari lampu depan dan juga bagian lampu belakang tentang mengenai tentang pemasangan kerapihan teman-teman udah pasti gak perlu diraguin di kita pasti kita kasih yang terbaik dan pokoknya ya apapun lah servisnya saya kasih yang terbaik bagi kalian semua oke sampai saat ini sekian dulu tentang video mobil Alphard tahun 2018 kita upgrade menjadi facelift dan kita pasangkan body kit dari Modelista so tunggu apa lagi langsung cepetan hubungin nomor yang ada di deskripsi dan jangan lupa di follow juga Instagram kami at bian body kit dan juga tiktok nah kami juga ada tiktok tapi kurang begitu aktif nah nanti kita akan membuat tim-tim konten kita untuk mengaktifkan supaya teman-teman mungkin ya lagi sengang-sengang bisa dilihat juga dari foges-foges pengerjaan bengkel kami makanya itu jangan lupa di follow dan terima kasih dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax